. Rusia dilaporkan telah melakukan serangan ke warga sipil Ukraina di Karkiv. Rusia melakukan serangan udara ke upacara pemakaman di desa Housha, Karkiv, Kamis 5 Oktober 2023, pukul 15 lewat 15 menit waktu setempat. Akibat serangan tersebut sebanyak 51 orang tewas, termasuk seorang bocah, Rusia 8 tahun. Dikutip dari BBC, Jumat 6 Oktober 2023, Kementerian Pertahanan Ukraina mengatakan tak ada target militer di area tersebut. Hanya warga sipil, kepala wilayah Karkiv oleh Sinyi Hubov, menggambarkan serangan itu sebagai salah satu kejahatan paling berdarah di wilayah tersebut. Ia mengonfirmasikan bahwa semua orang yang tewas merupakan warga desa tersebut dan serangan itu membunuh setidaknya 20% dari populasi. Rekaman dampak serangan juga diunggah oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan telah menue berbagai komentar dari warganet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!